Satuan Tugas Citarum Hadrum, Nartipken Mangratus-Ratus Karamba Jaring Apung di Sektor 12 atau Anupernahna di Darmaga Pasir, Situ Cirata, Kabupaten Bandung Barat, Pue Kemisnu, Anyar, Kaliwat. Eta prak-prakan Nartipkenteh mangrupar lajuning laku, tina program pemerintah, nggoning nyorang revitalisasi das Citarum, salaku salah seji walungan strategis nasional. Nyakawaski Tukayan Situ Cirata di Kabupaten Bandung Barat, Anuditi Tenan, Tiawang-Awang. Mangrebu-rebu karamba jaring apung ngegegekan etas itu. Mangratus-ratus karamba anubeki mahabu sabantauna, di rong jadi salah seji margalantaran sedimentasi, atawa kasairna daerah aliran sungai, atawa das Citarum. Balukarna bisa mengaruhankan turbin pembangkit listrik di Situ Cirata. Minang kalajuning laku, tina etahal, Satgasi Tarum Harum, Anungawengku TNI, Pori, PT BJB, BPWC, Dishub Jabar, Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar, serta stakeholder sejenak, ngaruag mengratus-ratus karamba jaring apung, milik numar lak lauk di sektor 12, anu pernah nadir dermaga pasir Situ Cirata, Kabupaten Bandung Barat, anu jumlah nages ngalewihan watas. Eta prak-prakan nartibgen karambate, mangrupala jaring laku program pemerintah, ngoni ngawujudgen program Citarum Harum. Citarum mangrupala selesai jiwangunan strategis nasional, anu kudu direvitalisasi, antaran gesreaka kekemehan kulimba. Bermasar kanan data Satgas Citarum Harum, jumlah KJA di Situ Cirata ngahontal 188.187 peta. Di sektor 12 Situ Cirata, atau di dermaga pasir Gelis, Kabupaten Bandung Barat, tina total 1580 peta KJA, ayah opat 174 peta, anu ditartibgen. Untuk target kita, harian itu ya kita nih, untuk kegiatan 100 peta minimal. Tapi kita disini kan masyarakat, ada yang kemarin dari Ciranjang itu, karang tarungnya juga bergabung sama kita, sehingga kita ada 13 tim yang berada di air, tim pembongkaran, itu dari masyarakat. Ikan itu harus dipertimbangkan dalam bisnis ikan. Nah, pada saat itu FCR mungkin masih bagus, mungkin masih 1,2, masih layak lah gitu kan. Tapi makin kesini makin tidak layak untuk ikannya sendiri. Nah, bagaimana terhadap tadi, ini apa, pembangkit listrik? Itu sangat mengganggu. Tentunya tadi saya sudah jelaskan, bahwa produksi pakan yang tidak termakan, itu akan bereaksi kimia dengan bantuan oksigen dan tanpa bantuan oksigen. Itu menghasilkan hasil kimia yang lain, yang berbeda, ada amoniak, dan sebagainya. Itu semua sekumulung amoniak. Dan kemudian nanti bereaksi dengan sulfur, menjadi H2S juga gitu kan. Jadi amoniak dan sulfur. Wawan Ngembohan Samemeh Nartibgen KJA pihak na lewi tihelang ngelakonan sosialisasi kanum marlak lauk, saprak bulan April, tepika bulan Mei 2018. Prak-praka Nartibgen Gesdipaju di saprak tanggal 11 Juli 2018 di Tiluka Bupaten, Nyata Bandung Barat, Cianjur, Jengpur, Wakarta. Hagi Muhammad Gifari, Bandung TV